Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Pada kesempatan kali ini, kembali Saka Hayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film psikopat super duper kuat Atau biasa kita sebut dengan istilah, psikopat mah kuat Dan bisa saja ia menjadi saingan si Jason Forhead Film ini berjudul Hedgehead 2006 Menceritakan tentang sosok psikopat penunggu rawa angker yang doyan menyatroni mangsanya Dengan teknik-teknik dan gaya menebas yang aduhai khas psikopat Namun jika kalian gak kuat nonton, mending kalian nonton sambil merem aja oke Baiklah daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja Follow juga IG Saka Hayang oke, sudah siap? Psikopat begin Film ini diawali dengan diperlihatkannya abah-abah yang lagi ngobor di rawa terpencil Ia pergi bersama anaknya yang sepertinya sudah jenuh dengan kegiatan tersebut Namun si ayah tetap kekeh pokoknya abah harus dapet tuh buaya gede yang ada di rawa ini Ya ternyata mereka berprofesi sebagai kang pancing buaya rawa Hingga ketika itu tiba-tiba terlihat ada pergerakan di air Wah sepertinya buruan sudah dekat Fikir si abah Lalu ketika si anak kebelet pengen ngompol Ia pun ngompol ngecewer di mana karep Lalu sesuatu yang mengerikan muncul dari dalam air Aduh lagi enak-enak ngompol Malah ada buaya Hampir aja tuh ayam jago kegigit Alhasil ia pun ngompol nacalana Singkat waktu karena si anak masih gak puas ngompol Ia pun meminta ayahnya menepi sebentar buat pergi keruyuk Dan ia pun ngompol lagi Beser sih emang Dan ketika si anak udah beres Ia pun kembali dan menemukan hal yang mengerikan Si ayah udah modar dengan badan yang acak-acakan Si anak pun kaget dan lari Namun tiba-tiba Ia diserang oleh sesuatu dan diacak-acak sampai bucat Jelas itu bukan buaya Namun kelihatannya kekuatannya sangat besar Sampai-sampai manusia bisa jadi lembek gitu Dan film headset pun dimulai Lalu diceritakan beberapa hari kemudian Di sebuah kota kecil terlihat orang-orang sedang berpestaria Di acara festival tahunan Pesta apa? Kurang tahu juga ya Namun anehnya disini ada adegan dimana jika seseorang menyukai lawan jenis Ia akan memberikan kalung warna-warni kepada orang tersebut Lalu banyak juga adegan aneh Seperti memperlihatkan tombol kebanggaan secara berbarengan di depan umum Oh alah Kalau kalian disini pasti True Vision lah Alias Binti Tan Kemudian diperlihatkan sekelompok pemuda gaul yang terlihat menikmati pesta tersebut Apalagi si senja Markus Ia terlihat begitu paling bersemangat Namun beda halnya dengan Ben Ia sepertinya merasa bosan dengan pesta tersebut Dan memilih untuk pergi mencari wahana lain Sedikit terjadi adobacot antara Markus dan Ben Markus pengen terus lihat tombol di pesta Sedangkan Ben ga mau Namun akhirnya Markus pergi mengikuti Ben Karena gini-gini juga si Markus mah setia kawan lor Singkat cerita Ben pun pergi ke sebuah wahana mistis yang berada di kota tersebut Yang menyebutkan wahana itu akan membawa mereka kepada tour mistis di area rawa angker di kota ini Ya seperti itulah kira-kira Singkat cerita mereka pun sampai di depan tour travel mistis yang bernama House of Hoodoo Dan mereka pun masuk Ben pun melihat ada kaos sablon yang bertuliskan penjagal bernama Victor masih tetap hidup dan menghentui rawa angker Namun si Markus terus mengeluh karena ia merasa membosankan Namun seketika Markus menjadi bersemangat ketika melihat ada seorang produser triple X Yang sedang melakukan syuting kepada dua gadis ublag yang sedang memamerkan tombol mereka Namun ketika syutingnya di cut kedua ublag itu pun sepertinya tidak akur dengan menghina satu sama lain Ada yang bilang sungut ngubau jigong lah dan lain-lain Namun ketika si produser itu bilang action kembali Mereka pun berakting sangat profesional Unik ya Singkat waktu Datanglah si tour guide yang terlihat sangat enerjik dan baceo nyerocos Menandakan dirinya adalah pemandu yang handal Dan keberangkatan pun dimulai Mereka pun mulai naik ke dalam bus magic yang tidak kalah mengerikan dibanding tisu magic Para ublag bersama produser pun masuk Lalu disusul Markus bersama Ben Markus yang bersemangat melihat cewek seksoi pun memutuskan untuk duduk di sampingnya Sedangkan Ben yang sedikit cupu kalau sama cewek pun sedikit deg-deg ketika akan duduk di samping cewek yang kelihatannya jutek Ia pun ditalapung Markus biar nggak kayak orang kikuk Ia pun duduk dan memulai berkenalan Ternyata wanita itu bernama Mary Beth Ben pun malah membahas nama Mary Beth yang cukup tidak perlu ya Dan dikacangin si Mary Kemudian ia pun mengganti topik Jacketnya bagus Tetap dikacangin Terus ia mikir lagi Apa kau punya hewan peliharaan? Karena terlewat garing Ia pun dikeplak Markus Dan ia pun melongo melihat kegaringan temannya Lalu bus pun melaju Si tur guide terus ngecapruk sambil nyetir memperlihatkan pemandangan kiri dan kanan Meskipun burik karena kaca bus yang guluk dan kotor Hingga sampailah mereka di wahana rawa angker Semua orang pun turun dan dipersilahkan menaiki perahu tur yang sudah dipersiapkan Hingga ketika si guide akan menyalakan perahu Ia pun diteriaki seseorang yang berada di tengah rawa Yang mengingatkannya bahwa jalur tur ini sudah ditutup lama Namun entah karena apa Si guide ini gak mau denger dan bilang kepada semua penumpangnya Bahwa orang tersebut hanya orang gila Yang suka diem di rawa dan doyan mabok ci ompol Jangan didengerin Ujar si guide Dan mereka pun berangkat Dan benar saja Si gembel itu berbicara menggerutu Kalian akan mati jika pergi ke sana Sambil mabok air ompol dari pispotnya Di perjalanan menyusuri rawa Si guide terus ngecoblak menjelaskan kiri dan kanan Hingga ia menjelaskan tentang sebuah rumah psikopet Yang dulu dihuni oleh orang bernama Victor Crowley Atau biasa disebut si wajah kampak Yang menjadi legenda di rawa tersebut Namun katanya ia sudah mati karena dikampak di wajahnya oleh sang ayah Namun katanya jika di tengah malam kita mendengar suara Victor memanggil ayahnya Maka fix Kita akan dibantai Itulah yang legenda ceritakan Sambil membaca catatan Si guide sepertinya amatiran Mereka pun ketawa ketiwi mengocok si guide yang kelihatannya amatiran Lalu si Marcus melihat pemandangan seorang wanita yang menggaruk babaknya Ia pun seperti ilfil Lalu ketika sedang asik-asik melihat ke sekitar Tiba-tiba Ada penampakan aneh di kegelapan Dan para penumpang sepertinya kaget Namun si guide sok-sok kalem gak peduli Hingga ketika mereka melanjutkan perjalanan perahu mereka pun mengalami masalah Perahunya menabrak bongkahan batu besar dan membuat mereka terjebak Semua orang mulai panik namun si guide tetap kalem dan berusaha mendorong perahu itu Dibantu oleh Ben Dan ketika hujan turun membuat semua orang semakin panik Dan ketika itu si abah menyarankan agar kita menepi sebentar dan mencari perlindungan Hingga ketika si abah akan menyeberang terjadi hal yang tidak terduga Kakinya digigit buaya rawa dan hampir saja diseret ke dalam air Untung saja si Mary Beth membawa pistol dan menembak buaya tersebut Mereka pun segera turun dari perahu yang mulai tenggelam Lalu si ublak misti yang rempong pun malah kecebur ke dalam air Untung saja gak ada buaya dan si produser yang ketinggalan disemangatin buat cepet-cepet naik dari air Dan ia pun nyihcir ngabret kabur duluan Singkat waktu hujan pun reda Mereka beristirahat sejenak dan saling menyalahkan satu sama lain Terutama kepada si guide yang dinyatakan amatiran Ternyata memang benar si guide aslinya adalah orang amatir yang baru saja bekerja malam ini sebagai tour guide Semua orang kesal dengan dirinya Lalu pertanyaan pun dilempar kepada Mary Beth Kenapa ia membawa senjata ke dalam tour Lalu ia pun menjelaskan ternyata Mary Beth adalah anak dari bapak-bapak di Rawa Di awal-awal scene yang menjadi korban dari psikopet Rawa Angker Ia datang kesini untuk mencari dimana ayah dan juga kakaknya yang menghilang Dengan mengikuti wisata Rawa dari wahana ini Lalu ia pun menjelaskan tentang legenda sebenarnya Victor Wajah Kapak Kok ia tahu? Ternyata Mary Beth adalah warga asli di daerah ini Ia menjelaskan puluhan tahun lalu Hidup seorang anak yang hidup dengan keadaan cacat di sekudjur tubuhnya Namun ia sangat disayangi oleh sang ayah Ia memberikan kasih sayang yang tidak kurang kepada anaknya Hingga ketika mereka pergi ke kota Si anak terus mendapatkan bulian dari anak-anak seusianya Hingga ketika malam Halloween tiba Para anak yang iseng dan tengil pun menghampiri rumah dari Victor Dan ia pun melempar-lempar merecon ke arah rumahnya Namun sialnya, merecon itu malah mengenai bensin dan membakar rumah Victor Anak malam itu pun terpurung dengan api yang semakin membesar Hingga ketika ayahnya datang dan menolong Victor Ia pun menggunakan kapak untuk mendobrak pintu Namun naasnya, si Victor yang berada di balik pintu malah kataplok kampak dan modar Ayahnya sangat sedih akan kejadian yang menewaskan anaknya Hingga ia pun mulai murung dan memulai ritual-ritual aneh kepada anaknya Sampai 10 tahun hingga ayahnya meninggal Dan sejak saat itu orang-orang mulai menghilang di rawa ini Begitulah sejarah singkatnya cerita si Victor bengget kampak Katanya ia akan membantai siapa saja yang dekat dengan rumahnya Dan si Gwit bilang, ya kalemlah rumah si Victor mah udah kelewat jauh dari tadi Lalu si Beth bilang, itu bukan rumahnya Lalu dimana ia pun menunjukkannya Oh my god, depan muka tuh rumah si Victor Yah, ada yang percaya ada yang enggak mengenai cerita itu Dan karena si Abah udah sakit karena digigit buaya Mereka pun tidak punya pilihan selain menuju rumah tersebut Namun ketika mereka mulai berjalan Terdengar suara aneh samar-samar Seperti bisikan kuntilanak Semua orang mulai keheranan dan giper Marcus dan si Gwit pun memilih untuk mundur Dan meninggalkan si emak-emak bersama si Abah Si emak-emak pun ngacapruk ngamuk melihat kelakuan mereka Dan si emak kegeh bakalan masuk ke rumah itu buat istirahat Hingga tiba-tiba Si Abah pun dikampak bagaikan suluh rapuh Istrinya pun tak luput dari incaran psikopet rawa Ia pun disobek mulutnya sampai beweh dan modar Jelas modarlah ya Semua orang kabur ketakutan Dan Mary Beth memberanikan diri menebak Victor Dan Victor pun ambruk Dan seperti biasa Kematian psikopet enggak dipastikan Dan ia pun kabur Apakah Victor mati? Hmm Kalau Victor mati Kalimat psikopet mahkuat tidak akan menjadi legenda Mary Beth dan Ben pun ketakutan Yang lain bersembunyi diruyuk Sedangkan Marcus yang bener-bener takut Malah bergelantungan di pohon Namun kemana si produkser Triple X? Ternyata ia nyasar sendiri dan bersembunyi diruyuk Hingga ketika ia akan kabur Nyacek ainge naon Si kopet mah kuat Victor masih hidup meski udah ditembak Dan si produser pun mati dengan kepala yang diplintir Kembali kepada kelompok Ben Si Marcus dan si Gaid malah berantem Hingga tiba-tiba si Bondon bernama Jenna menemukan tas produkser Triple X Ia pun membukanya dan mengambil peralatan yang dibutuhkan Namun ternyata si produkser Triple X itu adalah palsu Dua Bondon ini dikibuli dengan dijanjikan akan menjadi bintang genjot ternama Namun nyatanya dia hanya karyawan biasa Dan video-video itu hanya untuk koleksi pribadi Dua Bondon ini pun kecewa dan marah-marah Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kabur Dan di perjalanan Ben pun pak pojot dengan sesuatu sampai terjatuh Ternyata itu adalah si produser gadungan yang mati Dan menandakan si Victor benar-benar masih hidup Di tengah kepanikan tiba-tiba terdengar suara HP Ternyata itu HP si Bondon Ia pun segera mencarinya dan ketemu Namun Mary baru menyadari bahwa kita kasarung di tempat ini Dan malah bolak-balik dan kembali lagi ke rumah si Kopet Victor Lalu ketika si Bondon memeriksa HPnya Ternyata gak ada sinyal Itu cuma nada alarm dari HPnya Ah sia-sia saja Kemudian si Mary bersama Ben memeriksa rumah dari si Victor Mereka pun masuk Dan alangkah kagetnya di dalam mereka menemukan berbagai macam peralatan si Kopet Namun yang lebih kaget ketika Mary akhirnya menemukan mayat dari ayahnya Dan juga kakaknya yang mati mengenaskan Menjadi makanan si Kopet Kembali kepada para Bondon Mereka yang lagi bertengkar tiba-tiba dikagetkan dengan suara kuku rusukan diruyuk Dan si Marcus dipaksa memeriksa suara tersebut dengan tingkah yang konyol Lalu ketika diperiksa sekali lagi Ternyata itu hanyalah seekor rakun Kaget ya Sama Victor pun mengurinda wajah dari si Jenna sampai saryawan Mary dan Ben segera menolong Jenna menggunakan peralatan kebon Victor pun digaplop Dan ketika si Gaid akan mengambil sekop Ia pun malah menjadi korban berikutnya dengan disekop sampai buntung Dirasa tidak cukup Sekop itu pun kembali dicocokkan ke leher sampai copot Lalu si Jenna yang udah saryawan parah akibat gurinda pun akhirnya ditancapkan ke batang sekop Dan mati seketika Tersisa si Ublag bersama trio lalakon Si Ublag malah amok-amokan karena panik dan si Mary menggaploknya Mereka pun memulai kembali rencana melarikan diri dan ditanya ke arah mana Aduh kaget Aing Mereka pun kabur abret-abretan Karena swap parah Setelah dirasa cukup jauh Mereka pun capek buat kabur dan memutuskan untuk melawan si Kopet tersebut Dan Ben pun memulai rencana untuk membakar si Kopet itu Karena ia pernah menemukan kaleng bensin di rumah si Kopet Mereka pun kembali ke rumah si Kopet dan Ben mencari kaleng bensin Sedangkan yang lain berjaga-jaga di luar Dirasa terlalu sunyi Mereka pun berencana mengalihkan perhatian dengan kalimat-kalimat kocak Dan ketika Ben menemukan kaleng bensin Tiba-tiba si Ublag udah menghilang Lalu Ben pun dilempar potongan tubuh Ublag dan mereka pun diserang Beruntung si Mary menusuk kepala si Kopet dan si Ben menyeram si Kopet itu pakai bensin Lalu mereka pun membakarnya Namun entah bagaimana urusannya ketika si Kopet lumpuh kebakar Hujan tiba-tiba turun Aneh Aikmah Sepertinya dewa si Kopet masih memberkati Dan lama-kelamaan api padam Mereka pun segera nyihcir kabur sekuat tenaga Hingga mereka malah nyasar ke kuburan angker dan terjebak di dalamnya Lalu ketika mereka menemukan jalan keluar si Kopet pun kembali datang Kuat emang Mereka pun kembali dikejar-kejar dan hampir tertangkap Dan sialnya si Ben malah ketangkep dan diutahi cairan si Kopet Ih gelos sekali ya Mereka pun kembali kabur dan sialnya kini Marcus yang ketangkep dan menjadi korban selanjutnya Mary dan Ben tidak bisa berbuat apa-apa kecuali jika si Ben berubah menjadi Benten Alah Mereka pun kabur dan si Kopet itu mencabut pagar besi dengan mudah Seperti mencabut rasa sayangmu kepadaku gara-gara si dia lebih tajir Anjay Lalu ketika Mary dan Ben akan kabur Tiba-tiba tombak Moskop menancap di kaki Ben Dan si Kopet itu pun datang Emang GG cek ANG si Kopet mah Untung aja Ben membengkokkan besi itu dan membuat si Kopet itu tertancap di bagian leher Lalu modar Mungkin ya Apakah si Kopet itu mati? Hmm Lalu mereka pun pergi dengan kondisi yang sudah lemah Dan menemukan ada perahu milik ayah dari Mary Lalu pergi menggunakan perahu itu dengan tenang dan nyaman Karena mereka tahu si Kopet udah modar Namun bodohnya Mereka malah curhat dulu di tengah rawa Bukannya cepat-cepat kabur Alhasil Bat pun ada yang menarik dari rawa dan terlilit runga di bawah air Ia pun berusaha naik ke permukaan Lalu ada tangan Ben yang terlihat mengulurkan tangan Lalu Ternyata itu adalah si Kopet Victor yang sudah memotong tangan Ben Kini mereka tidak bisa kabur kemana-mana Dan film pun berakhir Dengan kalimat tidak pernah terpatahkan dan menjadi legenda Apa itu? Ya Si Kopet mah Ma 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 Kuah 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 Aneh Aeng Ma Bagaimana? Cukup konyol dan Menegangkan bukan? Film ini sebenarnya masih memiliki sequel lanjutan Dan jika video ini mendapat 20 ribu like Saka Hayang bakalan lanjut di sequel keduanya IMDB untuk film ini adalah 5,7 Dan Saka Hayang pasin aja ya Jadi 6 Karena lucu dan banyak bondonnya Mungkin segini saja review dan penjelasan film Hatch Hat 2006 Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Saka Hayang Thanks for watching and see you on next video Bye bye